Intro Guys, jumpa lagi. Kita masih akan membahas konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kaum Melayu Malaysia sering merasa bahwa bahasa Melayu mereka hebat, bahkan menurnia. Tapi realitasnya tidak seperti ini. Nah, berikut ini pernyataan jujur yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim. Yuk kita simak video berikut. Pada tahun 1959, dalam majalah Dewan Bahasa, yang terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Sarjana Muda, saya usin alatas menulis, menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu pada tahun 1999 nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Ini tanggungjawab pimpinan. Sebab itu, Amin Duhudah ada di sini, boleh salam kepada Menteri Besar. Kita nak pastikan penggunaan, bukan sahaja propaganda bahasa atau tulisan. Mutu penguasaan bahasa dalam kerajaan negeri, umpamanya. Kita tingkatkan. Tidak ada surat yang ditulis dengan bahasa yang dianggap tidak bermutu. Kalau wakil-wakil rakyat dan adun, tak kira bahasa Melayu atau Cina, India, kerajaan Pakatan Harapan dan Pembangkang, mesti pastikan penguasaan bahasa dia di Dewan itu baik penggunaannya. Kalau kurang baik, dia harus hadir kursus bahasa dikendalikan oleh kerajaan negeri. Ini dulu saya cadangkan dari awal untuk Parlamen Malaysia. Kalau tidak ditonton ramai, dilihat pimpinan politik, sudahlah idea berkecamuk, bahasa lucah kadang-kadang, dan bahasa pasar, bahasa lucah kadang-kadang, dan bahasa pasar yang tidak harus digunakan di tempat yang sedemakian. Jadi oleh demakian, bagi saya, kalau tegurkan-tegurkan begini harus dikenalkan. Jadi komitmen itu sebenarnya tak boleh lagi daripada kerajaan. Sekarang orang kadang-kadang tidak jelas, saya muskil juga, mengapa hal ini ditanya. Sama ada kerajaan dulu Barisan Nasional, atau kerajaan sekarang Pakatan Harapan, tidak timbul pertikayan mengenai prinsip perlembagaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, perakara 152. Hak kesemuaan Melayu dan Bimu Putera, 153. Islam agama persekutuan, dan kedudukan raja-raja Melayu. Ini kita terima, dan tidak dipersoal atau dipertikai. Soalnya sekarang ialah, kesungguhan kita, melaksanakan dasar bahasa itu dengan baik. Itulah guys, pernyataan Anwar Ibrahim. Pernyataan itu memang disampaikan ketika Anwar masih menjadi oposisi. Justru karena itulah terlihat bahwa Anwar Ibrahim cukup jujur. Para pemimpin dan rakyat Malaysia memang sering mengucapkan bahasa rojak dan bahasa Melayu pasar, bukan bahasa baku. Hal ini amat berbeda dengan rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia baku dalam percakapan resmi. Yuk kita lanjut lagi ya. Universi-universi harus pastikan, mahasiswa bukan sekadar menguasai bahasa, tapi harus mengangkat martabat dan mutu penguasaan bahasa itu dengan baik. Apakah orang bahasa Inggeris, orang tidak bicara soal komunikatif English, but also the proficiency and level of expertise in the use of the language untuk menentukan mutu seorang mahasiswa. Jadi, saudara-saudara, kalau ini dijelaskan dalam surat menyurat kita, dalam percakapan kita, dalam pengucapan kita, dalam tradisi penerbitan dan pembacaan oleh anak-anak mahasiswa, dalam bidang apa sekalipun, maka kita selesaikan satu perkara asasi dalam soal dasar di negara kita. Yang kadang-kadang orang muskil atau tanya kerana kadang-kadang ada majlis rasmi kerajaan untuk rakyat Malaysia. Tapi, kadang-kadang dimulakan mula sampai akhir semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya bukan fanatik sehingga tidak merasa penting untuk menguasai bahasa Inggeris. Tetapi, ada kaedahnya. Ada masa dan tempatnya. Kalau kita tidak menunjukkan kesungguhan kita melaksana dan memertabatkan bahasa, ia tidak akan memberi makna kepada identiti bangsa yang kita bicarakan. Maka, ada permulaan yang baik. Saya ucap taniah kepada Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Johor kerana komitmen ini mudah-mudahan ia dapat diteruskan sebagai komitmen yang cukup jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya. Kalau ini selesai, kita anggap selesai, ada suatu komitmen yang jelas, penguasaan bahasa yang cukup baik, tak kira universiti swasta atau universiti awam, tak menjadi masalah. Tetapi, kalau universiti itu di Malaysia, anak Malaysia yang menuntut harus menguasai bahasa Melayu dengan baik. Bukan sekadar bahasa Melayu, bahasa-bahasa pasaran. Itu pertama. Nah, kalau ini berlaku, kita tidak harus rasa jangga atau muskil. Andai kata, kita harus tingkatkan mutu penguasaan bahasa lain. Mana-mana universiti terkenal di dunia, tidak ada universiti yang hanya satu bahasa. Dia mesti dua bahasa. maka kalau bahasa Melayu sudah cukup dimartabatkan, kita boleh tekankan kepada anak-anak kita, terutama universiti, untuk menguasai bahasa kedua dengan cukup baik. Bahasa Inggeris sekarang menjadi bahasa internasional. Kita bicara sekarang soal teknologi digital. Dan industri perkhidmatan. Kalau kita galakkan bahasa Melayu, seolah-olah kita tak suka bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Kalau kita angkatkan bahasa Inggeris, kita tolak bahasa Melayu. Padahal pelembagaan kita dan dasar negara kita tetap berusaha mengangkat. Hasilnya tidak seberapa. Hasilnya tidak seberapa kerana komitmen pimpinannya tidak seberapa. Kerana dasar itu tidak dilaksanakan dan begitu berkesan dengan baik. Maka mutu penguasaan bahasa kita kadang-kadang di kalangan profesional, di kalangan elit bandar masih hambar. Dan dalam peningkatan dari sudut penguasaan mutu penguasaan bahasa ternyata ketimbang Indonesia kita agak jauh ketinggalan. Begitulah guys pendapat Arwar Ibrahim ketika masih menjadi oposisi. Kita lihat saja apakah Arwar Ibrahim akan melaksanakan pendapat atau pandangannya mengenai bahasa Melayu itu saat pemerintah sekarang. Jangan-jangan pemerintahan Arwar juga akan sulit memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.